Ratusan calon kepala desa se-Kaupaten Bandung mengikuti deklarasi damai yang digelar pemerintah Kaupaten Bandung. Sebanyak 199 desa di Kaupaten Bandung akan menggelar pil KADES rentak pada tanggal 26 Oktober 2019 mendatang. Para calon KADES pemirsa diajak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas demi terciptanya rasa aman dan damai bagi masyarakat. Sebanyak 199 desa di Kaupaten Bandung akan menggelar pemilihan kepala desa pada 26 Oktober mendatang. Pil KADES rentak akan diikuti oleh sekitar 900-an calon kepala desa dari sejumlah desa di Kaupaten Bandung. Untuk terciptanya suasana aman dan damai dan menjaga kondusivitas pemerintah Kaupaten Bandung menggelar deklarasi damai kepada seluruh calon kepala desa di Kaupaten Bandung. Seluruh calon kepala desa berikrar agar bersama-sama menjaga kondusivitas selama proses pil KADES rentak berlangsung serta agar pelaksanaan pil KADES tersebut dapat berlangsung sukses. Seluruh calon kepala desa juga menandatangani nota kesepahaman di atas sepandu sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga keamanan dan kondusivitas selama pil KADES rentak berlangsung.